jadi kalau minyak biasa dia banyaknya adalah asam lemak jenuh nah kalau asam lemak pada zaitun itu ternyata 80% itu bentuknya adalah asam lemak tak jenuh gitu sehingga dia sangat sehat nah yang paling tinggi itu adalah asam lemak asam oleak namanya asam oleat MUFA yang paling tinggi ya tadi mono unsaturated fatty acid itu paling tingginya adalah namanya asam oleak teman-teman yang ada di slide jadi lemak nah lemaknya ini tadi ya bagiannya dari lemak itu kan lemak itu masih umum lemak itu apa aja sih nah ternyata ada asam lemak tak jenuh yang dia sangat bagus untuk kesehatan kemudian ada asam linoleat lainan kandungan lainnya selain asam oleat yang mencapai sampai 80% itu ada asam linoleat ada vitamin E ada juga polifenol ini yang sangat bagus untuk kesehatan juga kemudian juga ada kandungan kalsium besi ini mineralnya sedikit ada natrium niacin dan antioksidan jadi salah satunya ini zaitun itu dikenal sebagai antioksidan yang sangat baik untuk tubuh gitu Masya Allah minyak tapi dia sangat bagus antioksidannya dan kemudian ada asam palmitat juga sedikit ada squalene nah squalene ini biasanya kalau disebutkan ada kandungan karbohidrat nah bentuknya itu adalah squalene pada zaitun ini yang menyebabkan biasanya zaitun ini sampai perasan terakhir itu sangat dipakai untuk aplikasi biasanya untuk aplikasi kosmetik jadi rata-rata tuh kosmetik nanti ada juga tuh kandungan squalene nah squalene yang terkandung itu biasanya dari zaitun Masya Allah ya jadi bermanfaat sampai titik perasan terakhir teman-teman nanti kita bahas juga emang kayak gimana sih prosesnya gitu ya memang ada kayak gimana sih zaitun ada tingkatannya nah itu nanti kita bahas juga ada juga omega nah kandungan yang sangat baik untuk kesehatan juga itu adalah asam lemaknya ini nah ini juga ada omega 3 omega 6 dan omega 9 jadi lemaknya ini ada dalam bentuk omega 3 omega 6 omega 9 omega 9 ini cukup tinggi sehingga memang sangat bagus nanti kita bahas untuk kardiofaskular untuk pambulu darah untuk jantungnya itu sangat bagus juga untuk otak itu luar biasa ya oke next mas Hasan nah ini kandungan nutrisinya tadi udah kita bahas nah ini salah satu penelitian kandungan minyak zaitun yang nanti banyak juga kita masukin ke dalam slide disini ya itu tentang bioactive compound and quality of extra virgin olive oil walaupun ternyata dari sini itu juga ternyata udah banyak banget penelitian-penelitian tentang bagaimana zaitun mampu memperbaiki tadi kardiofaskular jantung otak untuk alzheimer itu ternyata udah ada penelitian ya masya Allah ya teman-teman ya maka jangan ketinggalan ya pastikan teman-teman harus konsumsi zaitun setiap hari oke next mas nah ini diambil dari tadi ya dari jurnal tadi disini teman-teman bisa baca ya bahwa ternyata zaitun itu terutama dibentuk oleh namanya triglycerid berbagai senyawa dalam jumlah kecil nah ini tadi saya bilang asam lemak tak jenuh tunggal atau namanya MUFA atau disebut dengan MUFA ya itu mencapai 85% komposisinya dan tingginya kadang asam oleat yang tadi saya sebutin ya sampai 72-85% yang lainnya tadi ada linoleat ada palmitoleat ini asam lemak yang semuanya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan tubuh kita itu gak bisa produksi sendiri jadi memang ada yang bisa diproduksi oleh tubuh tapi ada juga yang enggak nah yang terkandung pada zaitun ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita makanya kita butuh dari luar kita butuh makanan nah kabar gembiranya zaitun Masya Allah tinggi dengan zat-zat asam lemak tak jenuh yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita nah apa aja sih ini dia ya nah ada senyawa fenolik tadi tuh ya senyawa fenolik kemudian ada alfatokoferol vitamin E ini dalam bentuknya alfatokoferol gitu ya vitamin E jadi kalau dibilang vitamin E nya ada gak sih di zaitun? ada tinggi makanya sangat bagus juga untuk kulit untuk kesumburan itu sangat bagus karena vitamin E nya juga cukup tinggi juga ada pigment disebut karatenoid gitu ya dan antioksidan anti-inflamasi dan anti-antimikroba jadi anti-inflamasi tuh anti-peradangan ya teman-teman di dalam tubuh kita ternyata biasanya kenapa sih misalnya tiba-tiba kok ada benjolan di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada yang namanya terjadi peradangan dalam tubuh kita tapi kita gak tahu yang mana nah peradangan-peradangan yang terjadi itu akhirnya akan menyebabkan adanya benjolan entah itu benjolannya masih dalam bentuk benjolan apa di biasanya nih lipatan-lipatan ya teman-temannya di leher atau di kelenjar itu biasanya karena adanya peradangan makanya ketika kita mengkonsumsi rutin yang namanya zaitun itu insyaallah nanti akan terjadi perbaikan di tubuh kita nah juga termasuk anti-mikroba makanya luar biasa nih teman-teman zaitun itu juga bisa banget loh buat yang namanya kalau yang di luar nih yang bukan kesehatan eh di untuk di kulit untuk di bukan untuk di dalam tubuh di kulit ini sangat bagus untuk yang namanya jerawat misalnya untuk di wajah kalau untuk di rambut misalnya teman-teman yang punya masalah ketombe yang gak pernah hilang-hilang itu bagus banget pakai yang namanya zaitun oh keren banget ya zaitun bahkan untuk yang namanya misalnya nih kok saya masih muda udah ubanan ya nah ini kalau ngomongin kecantikan atau ngomongin rambut ternyata bisa juga dengan yang namanya teman-teman menggunakan zaitun makanya saya di rumah sehat herba di RSH itu kita punya punya hair spa itu dengan menggunakan zaitun teman-teman jadi semua masalah rambut itu ternyata luar biasa dengan zaitun sangat bagus bisa gak pakai zaitunnya HNI bisa banget emang ini yang kita pakai banyak zaitun sedikit dihangatkan dipijat ya di seluruh rambut kita termasuk juga di rambut-rambutnya gak cuma di kulitnya ya tapi luar biasa nanti teman-teman akan rasakan bedanya gitu seperti itu jadi kalau gak mau repot-repot ya bisa di rumah sendiri ya gitu oke next nah ini kurang lebih apa sih yang terjadi saat proses dari mulai buah sampai menjadi extra virgin olive oil jadi teman-teman dari mulai yang panen jadi zaitun itu ada yang warna hijau ya biasanya kita ngeliat warna hijau nih kayak jilbab saya ya itu warna zaitun namanya ya hijau zaitun oh olive warna hijau olive itu memang hijau belum mateng tapi itu belum mateng ketika mateng nanti dia lama-lama berwarna agak ungu ya ungu agak kehitaman nah ketika ada nanti ada proses dia pemetikan nanti dia akan langsung dihancurkan kemudian langsung di namanya separation atau namanya centrifuge centrifuge itu kayak diputer ya teman-teman ya kalau di lab itu jadi memang bener-bener alami tanpa ada tambahan zat-zat kimia yang dicampurkan ataupun panas berlebih itulah kenapa disebut hasil pertamanya adalah extra virgin olive oil dan ini memang yang sangat direkomendasikan untuk diminum hasil lainnya apa hasil lainnya ada namanya virgin olive oil selain extra virgin nah virgin olive oil ini nanti yang biasanya kemudian juga bisa lagi diolah menjadi yang ada namanya light ya yang dia zaitun tapi udah dicampur semacam-macam ada yang wangi ada yang ada rasanya ada yang untuk oles nah itu biasanya udah bukan untuk diminum kualitasnya karena biasanya yang sangat recommended untuk diminum memang yang extra virgin olive oil seperti itu dan nanti penyimpanannya selama proses dan selama penyimpanan itu juga akan berpengaruh teman-teman sama kualitas zaitun itulah kenapa kalau kita lihat di zaitun HNI itu semua botolnya bisa kelihatan ya gelap karena memang dia sebaik mungkin tidak terkontaminasi dengan cahaya matahari makanya gelap kemudian juga kalau yang soft gel dia dalam kemasannya berwarna putih gini nggak bening ya jadi teman-teman kalau ngelihat ada yang bening botolnya itu sebenarnya dia sudah kurang bagus dalam jangka lama ya kalau disimpan juga termasuk dengan botol yang ini terus kita bisa lihat juga dari warnanya yang teman-teman warnanya extra virgin olive oil itu hijau agak kekuningan hijau agak kuningannya milip lah ya dengan gelap saya nih ya sengaja saya pakai gelap ini biar gampang ngasih gambarannya jadi warnanya memang seperti ini tapi kalau warnanya lebih terang agak kuning nah biasanya dia kemungkinan adalah virgin olive oil kalau warnanya agak jernih ya itu udah beda lagi itu adalah light ya yang kandungannya udah sangat sedikit zaitunnya biasanya dia rendah zaitunnya udah dicampur dengan lain-lain-lain oke next mas nah keunggulan minyak zaitun evo jadi memang minyak zaitun yang sangat bagus untuk diminum adalah extra virgin olive oil yang disebut dengan evo ya dia langsung dari buah zaitun tadi ya buah zaitun murni kualitas terbaik biasanya kadar keasamannya sangat rendah biasanya di bawah 1% atau bahkan 0,8 dan aromanya juga enak gitu ya aromanya tapi dia nggak wangi ya temen-temen ya nggak wangi kayak mungkin zaitun yang biasa ada di pasaran ya kayak sari ayu atau yang lain gitu ya yang wardah itu biasanya dia hanya untuk dia ada wanginya itu untuk keluar jadi untuk oles biasanya untuk pijet boleh nah beda sama ini ini untuk diminum gitu tapi memang karakteristik rasa biasanya di extra virgin olive oil ini ada rasa getir jadi kalau teman-teman ngerasain kok saya nggak bisa ngeleng zaitun ya Bu Nur oh iya sama Bu saya juga awal-awal nggak bisa ngeleng zaitun ya tapi begitu sambil belajar tahu kandungannya luar biasa akhirnya jatuh cinta tuh kan kita sama olive oil sama evo kita udah seneng banget udah tahu banget kenapa kita harus minum ini akhirnya lama-lama saya bisa atau teman-teman bisa kombinasikan nanti saya kasih tips cara minum atau cara makannya seperti apa gitu ya jadi kualitas premium yang kita miliki di HMI ini memang kualitas premium atau grade A perasan pertama yang disebut dengan extra virgin olive oil ya 100% alami tidak melalui pemanasan dan tidak dengan tambahan zat kimia saat pemprosesannya ya sehingga tidak mengubah sifat kimianya atau tidak mengubah kandungan-kandungan tadi yang kandungannya banyak banget asam oleatnya bagus banget polifon itu tidak berubah atau bahkan yang namanya sekualen gitu atau itu dia biasanya makin menurun ketika dia prosesnya terus menerus tapi ketika masih di evo dia masih sangat tinggi itu ya teman-teman kenapa rahasianya kok apa sih bedanya kenapa harus minumnya yang zaitun evo dari HMI ya dan kenapa sih ada disebut dengan Sinai mungkin teman-teman nanya menurut kok sekarang tulisan Sinai nya dulu nggak ada ya karena sekarang kita ngambil dari Sinai Sinai itu dari Mesir ya teman-teman ya Mesir udah deket juga dengan Gaza sebenarnya tapi dia di Mesirnya kita ada satu Bukit Tursina Sinai itu sama ya dengan Bukit Tursina itu Bukit Tursina itu ada di daerah namanya Sinai Bukit Tursina itu terkenal dengan teman-teman yang namanya Gunung Musa mungkin ya bisa disebut terjadinya saat Nabi Musa menerima perintah dari Allah ya itu adalah di Bukit Tursina atau di Sinai ini nah kita ngambil dari daerah itu jadi bukan ngambil dan jadi memang kenapa hanya dipilih dari situ karena memang tanah disitu termasuk tanah yang diberkahi bahkan nggak cuma di ajaran agama Islam ya tapi di berbagai ajaran agama itu dia sangat terkenal yang namanya Bukit Tursina atau Sinai daerah namanya Semenanjung Sinai atau Gunung di daerah Sinai ya itu Masya Allah dan itu memang sangat banyak pohon zaitun nah jadi di daerah Eropa daerah Mediterania itu sangat banyak hampir semuanya dari ujung ke ujung itu kalau kita lewat ya teman-teman ya kebetulan HNI pernah ngadain go to Europe ya dan Alhamdulillah saya ikut itu memang Bu sepanjang perjalanan kita kita perjalanannya kan naik bus ya dari satu negara ke negara lain tapi itu mirip kayak Bandung Jakarta gitu ya Bu ya jadi jangan kayak jauh-jauh gitu ya itu sepanjang perjalanannya Bu itu adalah perkebunan zaitun Masya Allah ya dan memang salah satu pohon yang dia dapet sinar matahari itu lebih dari 12 jam Masya Allah ya lebih lama dari daerah kita di tropis gitu makanya luar biasa banget disebut dengan pohon yang diberkahi oke next nah ini kurang lebih dari masih dari jurnal yang tadi saya dapetin ya itu dia punya satu gambaran ini dia nih manfaatnya dari zaitun Masya Allah ya mulai dari metabolisme lipid ya tadi kandungan-kandungan itu akhirnya memperbaiki yang namanya kenapa orang bilang musuhnya musuhnya minyak itu kan LDL ya nah kita si zaitun itu punya memiliki kandungan HDL yang tinggi jadi dia mampu menekan LDL tapi mempertahankan yang namanya HDL Masya Allah ya menurunkan juga kadar triglycerid yang biasanya bikin orang dakdikduk nih kalau cek itu ya kolesterol aduh tinggi gak ya kolesterol saya sebenarnya kolesterol tinggi bagus apanya nih yang tinggi nah kalau LDL yang tinggi itu yang bahaya tapi kalau kolesterolnya pada keadaan tahap maksimal tapi justru HDLnya yang baik ya itu bagus bu ibu sehat banget kemudian ada yang namanya mencegah agregasi trombosit loh apa tuh jadi agregasi trombosit tuh kayak ini bu nempel-nempel trombositnya biasanya nyebutinnya nanti akan nyambung sama kekentalan darah atau biasanya kalau cek darah nih kita suka ngeliat laju endap darah tinggi gitu ya jadi kalau laju endap darah tinggi nah itu sangat berbahaya buat peredaran darah itu yang bisa menyebabkan sumbatan peredaran darah kemudian ada apa bu kalau gejalanya deh yang gampang gejalanya apa sih munur ya biasanya orang-orang gitu gejalanya tuh gampang kesemutan baru satu posisi kita mudah kesemutan mudah sakit pegel kalau kolesterol biasanya di darah sini ya bu ya badannya kayaknya rasanya gak enak nah itu biasanya ibu-ibu jangan-jangan peredaran darahnya tidak lancar nah tadi nih minumin zaitun itu insya Allah peredaran darahnya lancar gitu terus juga sangat bagus untuk anti tumor nah bahkan ada penelitiannya untuk spesifik di tumor payudara itu udah ada bu penelitiannya sangat bagus untuk menurunkan bahkan bisa sampai di atas 40% itu sebagai anti tumor payudara ya terutama tapi ternyata ketika diteliti lebih lanjut tidak hanya untuk tumor payudara tapi juga nyambung ke tumor-tumor yang lain disini ada endometrium, saluran pencernaan itu yang sudah diteliti ya kemudian untuk tekanan darah karena tadi dia sangat bagus untuk mencegah trombosit itu nempel-nempel ya kalau di obat kimia itu dia nanti ada namanya obat pengecar darah dia harus minum obat pengecar darah supaya tidak ada trombosit yang nempel gitu itu sangat bagus untuk apa akhirnya nyambung ke tekanan darah otomatis dia akan memperbaiki yang namanya risiko hipertensi dia akan mengurangi termasuk orang yang udah hipertensi akan menurunkan kadar hipertensinya dan di beberapa penelitian itu ternyata juga sudah diteliti pada orang yang punya penyakit hipertensi jadi ketika diminumkan zaitun rutin itu mampu menurunkan dosis obatnya sampai setengahnya jadi Masya Allah kabar gembira luar biasa nih buat temen-temen yang punya penyakit hipertensi yang sudah harus minum obat seumur hidup gitu ya karena memang tidak boleh di apa ya gak boleh dianggap setengah apa namanya ya pokoknya sebelah mata gitu ya bahasanya ah saya emang cuma tensi tinggi doang eh justru itu awal mula segala macam penyakit bu jadi ketika udah hipertensi kalau belum terlalu tinggi bisa diatasi dengan herba ya misalnya diminumkan zaitun rutin coba dicek ya selama 2 pekan terus dikonsumsi apalagi herbanya kalau di HNI ada mengkudu gitu ya ada squalene ada deep squab maksudnya itu setelah temen-temen minum rutin oh ternyata normal Alhamdulillah tapi ketika temen-temen mungkin sudah 170-190 dan gak bisa udah minum herba-herba udah dibekam rutin 1 bulan kok berkurangnya cuma 20 ya dari 170 dari 190 ke 170 nanti naik lagi ke 190 dari 170 ke 150 naik lagi berarti memang sudah mulai harus ditambahkan dengan obat dokter ya obat kimia nah temen-temen tetap wajib dikonsumsi juga herba-herbanya dengan pola hidup sehat pastinya kemudian atur pola makan atur pola hidup tidak pastiin gak yang namanya tidak bergadang ya kurangi asupan lemak dan kolesterol yang berminyak-minyak tinggi ya berlemak tinggi makanan fast food dihilangkan ya rutin olahraga 30 menit sehari atau seminggu minimal 3 kali itu insya Allah temen-temen tambah dengan zaitun rutin temen-temen akan mengalami badannya enteng banget kok mulai yang bagus banget ya dan ketika nanti kita cek mungkin tensinya mulai membaik nah obatnya bisa diturunkan pelan-pelan berkonsultasi dengan dokter masya Allah ya temen-temen jadi solusi sehat banget nah tekanan darah tinggi ini nyambungnya juga sama jantung jadi nanti sangat bagus untuk risiko penyakit jantung dan juga kardiofaskular ya temen-temen ya astero apa namanya penyumbatan pada pembulu darah di jantung itu yang menjadi termasuk kurang lebih ya penyakit ketiga di dunia ya temen-temen ya penyakit jantung gitu ya 1-3 itu memang bisa struk nah struk ini nyambung juga sama jantung struk kan nomor 1 tapi nyambung juga sama jantung makanya ini sangat bagus ternyata struk jantung kardiofaskular nyambungnya dari sini sangat bagus dengan kita konsumsi zaitun rutin setiap hari juga sangat bagus untuk metabolisme glukosa masya Allah pengobatan dan pencegahan diabetes tipe 2 jadi gak cuma pencegahan bahkan untuk pengobatan jadi kabar gembira banget buat temen-temen yang tensing eh tensingnya yang gulanya udah tinggi ya menurut saya udah punya diabetes tuh kayaknya kemarin dari kemarin banyak banget tuh ya yang konsultasi diabetes hipertensi nah kabar gembira temen-temen itulah kenapa saya hari ini pingin banget ngebahas tentang zaitun karena kenapa mumpung lagi momennya Ramadan yuk temen-temen kita perhatikan maka udah cakep banget nih kita dari subuh tadi sampai nanti jam 6 udah gak makan udah terjadi proses autolisis ya inget ya yang kemarin saya bahas seminggu sebelum Ramadan boleh yang belum nonton silahkan tonton apa yang terjadi pada tubuh kita ketika berpuasa nah diperbaiki lagi dibagusin lagi dengan konsumsi ini waduh Masya Allah jadi makin sehat kita setelah berpuasa tapi inget ya karena bilang mau mau siapa yang mau tensinya turun saya gitu ya siapa yang mau gulanya turun saya konsumsi zaitun tapi begitu buka puasa lupa ya bu ya semua yang ada di atas meja dimakan apalagi yang seger-seger gitu ya aduh kayak jadi boleh tapi gak boleh berlebihan ya boleh tapi gak boleh berlebihan dan kemarin ada juga nih yang di youtube halal primer teman-teman boleh saksikan kita gimana cara mengolah makanan enak tapi tetap sehat es buah ya sop buah yang enak banget tapi jadi sehat pakenya apa aja tonton terus juga ada cara membuat kurma lemon nah gimana tuh sari kurma dimix dengan lemon wah enak banget tonton juga ya buat nanti sore berbuka puasa kemudian ada apa lagi teman-teman mendukung sistem kekebalan tubuh jadi ketika zaitun itu rutin terus kemudian yang tadinya ada mungkin peradangan akhirnya peradangannya juga membaik itu otomatis juga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh termasuk antioksidan tinggi jadi kalau ketemu yang namanya radikal bebas radikal bebas di tubuh kita itu akan ditangkep nah oleh antioksidan salah satunya dari zaitun ini Masya Allah ya dari mana sih itu radikal bebas nah teman-teman ingat kita tinggal di perkotaan selamat buat yang tinggal di perdesaan ya yang masih menghirup udara itu sangat segar gitu ya kita boleh iri ini teman-teman yang di perkotaan ya nah kita yang hidup di perkotaan tetap bersyukur ya teman-teman ya walaupun udaranya biasanya menghitam tapi akhir-akhir ini saya perhatikan lebih cerah gitu ya gak ada debu-debu yang bertebangan itu sangat bagus nanti ketika kita menghirup itu itu kan nanti dia akan namanya radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita nah kita konsumsi ini rutin insyaallah maka kita insyaallah juga akan mengalami yang namanya perbaikan sistem kekebalan tubuh radikal bebas tadi diambil kenapa sih penting karena radikal bebas tadi teman-teman itu adalah memicu untuk terbentuknya yang namanya sel-sel tumor sel-sel tumor sel-sel kanker itu terpicu dari banyaknya radikal bebas gak cuma dari udara dari minuman makanya harus minum yang baik nih kemudian dari apa lagi dari pencemaran tanah ya kemudian juga dari makanan dan minuman yang paling banyak PRnya nah itu luar biasa terus ada apa lagi teman-teman mencegah risiko penyakit neurodegeneratif contohnya biasanya karena usia biasanya yang paling banyak juga sekarang ya 3 dari 10 lansia ya sekarang udah mulai ada terjadi namanya demensia dan alzheimer nah itu ketika kita konsumsi rutin dari sekarang ya biiznillah mudah-mudahan nanti di usia tua ketika kita hidup sampai mungkin di atas usia 70 tahun 80 tahun ya teman-teman tentunya tetap bermanfaat ya itu juga kita tidak terjadi yang namanya demensia dan alzheimer gimana bu dengan mungkin yang masih ada orang tua yang hari ini orang tuanya masih hidup dan masya Allah yang udah di atas 70 tahun bagus banget bu diminumkan rutin ini supaya untuk menjaga syaraf-syarafnya seperti itu kemudian juga ada sifat anti-inflamasi tadi ya saya udah jelaskan sifat anti-inflamasi ini juga sebenarnya sangat bagus pada kasus-kasus yang namanya autoimun teman-teman ya termasuk lupus mungkin banyak juga kemarin yang sempat tanya masalah autoimun dan lupus ini sangat bagus diminumkan zaitun karena dia sangat bagus secara udah diteliti secara penelitian secara medis juga udah banyak sekitar biasanya kalau penelitian itu ribuan orang ya bu sekitar 8.500 orang yang diuji itu sangat bagus ternyata terjadi untuk penurunan yang namanya anti-radang peradangan yang disebut dengan biasanya autoimun ya autoimun itu biasanya dari peradangan yang dia sudah kronis gitu rheumatoid arthritis misalnya ya itu juga termasuk misalnya orang-orang yang punya nyeri sendi nyeri sendi yang udah luar biasa yang tadinya kalau bangun tidur sakit banget kalau napak kakinya langsung pada senyum-senyum itu sayang banget itu teman-teman insyaallah akan pulih ketika teman-teman rutin meminum zaitun ini insyaallah jangan-jangan selama ini ada ya tapi cuma buat wajah doang atau cuma iseng-iseng aja sekali-sekali minumnya aduh sayang banget ya teman-teman mudah-mudahan setelah kita menyaksikan ini setelah nonton ini setelah belajar saya harus minum rutin nanti berapa banyaknya minumnya nanti ya berikutnya saya jelasin kemudian untuk sistem pencernaan juga sangat bagus terutama penelitian itu untuk perbaikan di lambung teman-teman jadi luka-luka di lambung itu dia juga sangat bagus dengan zaitun walaupun terkadang perih ya terkadang perih untuk awalan karena memang ada luka tapi sebenarnya dia sedang perbaikan tapi teman-teman nanti bisa minumnya dengan air hangat dicampur dengan madu itu boleh buat teman-teman yang ketika minum kok perih ya ada kemarin yang gitu ya saya tuh minum zaitun perih loh ya bisa jadi di lambungnya memang sudah ada luka bisa jadi memang sudah ada masalah di lambungnya maka cara terbaiknya adalah bisa disinergikan dengan air hangat dan madu boleh madu multiflora boleh madu habat tapi biasanya kalau untuk pencernaan madu multiflora yang saya sarankan boleh gak ditambahin dengan magavit boleh banget sangat bagus ya kemudian juga sangat bagus untuk mencegah timbulnya batu empedu jadi menjaga juga liver kita sangat baik karena ketika livernya penuh dengan lemak dia nanti akan terbentuk batu empedu jangan sampai kita diangkat tempedunya karena kita udah ada batu empedu dan sudah gak bisa diobati lagi dengan yang lain maka kita harus melakukan operasi angkat batu empedu mudah-mudian kita terhindar ketika kita udah tau kita udah mulai minum ini nih dari sekarang juga mencegah stress oxidative sebenernya stress oxidative ini nyambung sama cancer apa sih stress oxidative stress oxidative ini dapat terjadi ketika tadi banyak radikal bebas kemudian terjadi stress oxidative akhirnya terjadi kanker nah makanya supaya gak terjadi itu konsumsi juga zaitun Masya Allah ya tadi sifat antimikrobas saya udah ulas di awal ya salah satunya misalnya pada eksim tapi kalau pada eksim jangan terlalu banyak ya bu ya itu cukup dioleskan tipis aja kemudian kalau pada ketombe boleh agak banyak bahkan sampai dilakukan pemijatan pembersihan jadi terus rutin jadi biasanya itu misalnya seminggu dua kali gitu ya karena gantung kasusnya kalau hanya untuk perbaikan bu Nur anak saya rambutnya kok tipis ya rambutnya kurang tebal ya rapuh itu bagus dengan zaitun bu seminggu sekali gitu tapi kalau udah ada sakit ya gatel tadi zaitun ketombe termasuk juga hewan-hewannya itu juga sangat bagus dengan zaitun luar biasa ya teman-teman ya keren banget ya next ini baru satu slide aja udah ngabisin waktu nah ini jenis-jenis minyak zaitun teman-teman jenis minyak zaitun yang tadi saya udah sempet jelasin ada evo tadi di proses pembuatannya ya ada extra virgin olive oil ternyata perasan paling pertama proses secara alami tanpa suhu tinggi ya teman-teman ya suhunya tetap di suhu rendah sehingga tidak merusak kualitas dari zaitun itu sendiri tapi ada juga nanti namanya kualitasnya zaitunnya virgin gitu ya perasan pertama juga kadar asamnya udah di atasnya kalau ini 1% atau bahkan di bawahnya ya insya Allah ini 0,8 ya yang kita miliki di bawahnya 1% dan virgin 3% baru ada yang namanya vino vino jarang kita denger ya dia campuran extra virgin dan virgin ada juga pure nah biasanya kita sebut ya bukan virgin tapi diolah jadi namanya pure dia udah ada campuran kombinasi minyak zaitun beberapa kombinasi dan yang terakhir adalah light light ini yang udah saringan-saringan paling bawah lah ya itu biasanya untuk jenisnya untuk kosmetik biasa untuk pijat jadi kok harganya murah banget oh bu itu kulit itu yang mana gitu jadi kita harus tahu kenapa ada pahas zaitun yang harganya mahal rata-rata extra virgin olive oil kan memang harganya mahal teman-teman ya dan kalaupun ada perbedaan harga itu biasanya memang perbedaan kualitas tadi misalnya ada di kadar keasamannya dia ada yang 1% ada yang 0,8 ada yang mungkin 1,2 ada nah itu dari mana yang dari Spanyol beda yang dari Turki yang dari Tursina tadi kita ya dari Sinai pasti beda juga apalagi yang dari Palestine ternyata beda-beda nah biasanya yang dari Palestine yang paling mahal langsung sambil ngasih tahu kita punya juga loh ya yang dari Palestine atau disebut dengan Al-Art Palestine ya teman-teman Masya Allah ya terus ada apa lagi Mas Hasan nah ini jenis-jenis minyak zaitun ah ibu-ibu tenang kok yang baru gabung nanti saya jelasin lagi zaitun penjelasan tentang manfaatnya masih ada minyak zaitun HNI nah ini ada 4 ya ada yang jadi kalau yang deep olive apa bedanya sih suka nanya sama yang Sinai Extra Virgin Olive Oil sama bu insya Allah hanya bedanya dikemasan aja ini yang kemasan besar ya mungkin teman-teman yang pingin stoknya langsung di 250 ml atau yang memang pinginnya yang kecil seperti ini kalau kecil ini kelebihannya enak bisa dibawa kemana-mana lebih mudah kalau ini saya biasanya punya juga taruh di rumah ya dan biasanya teman-teman saya tidak pakai untuk menumis tapi saya pakai setelah jadi masakan baru saya masukin karena biasanya memang sebenarnya yang untuk menumis dia kualitasnya beda lagi gitu jadi kalau Bu Nur saya mau buat numis kalau saya kalau saya pribadi yang numis saya pakai zaitun juga tapi beda bukan zaitun HNI zaitun HNI saya pakai untuk diminum atau saya masukkan di makanan yang sudah matang misalnya nih Bun kita saya tumis dulu nih daging ya bukan daging daging itu biasanya saya cuma di apa namanya kayak digoreng tapi bukan digoreng cuma dipanggang lah ya istilahnya dipanggang tetap sama biasa pakai teflon aja dipanggang aja entah itu ayam ya yang fillet bedanya misalnya oh jadi ngomongin makanan ya itu cuma cukup satu sendok zaitun aja biasanya saya untuk proses menumisnya saya masih pakai yang kualitas untuk menumis terus karena dia lebih murah harganya nah nanti begitu mau makan saya masukin lagi bisa beberapa tetes atau satu sendok makan nah itu juga bisa gitu jadi Bunur tapi saya manggangnya masih pakai minyak sawit kalau ibu masih pakai minyak sawit apalagi setelah begitu jadi udah mau dimakan ibu tuangin satu sendok zaitun itu sangat bagus seperti itu ya teman-teman termasuk untuk misalnya yang baby yang bayi ini empasi itu sangat bagus juga kita pakai extra virgin olive oil boleh yang sinai boleh yang deep olive boleh yang all art kalau yang zaitun ini Bunur soft gel untuk apa sih nah zaitun soft gel buat teman-teman yang memang udah gak bisa masuk nih zaitun diminum gitu ya satu sendok karena ada banyak banget ya yang sebenarnya butuh banget misalnya bunur suami saya nih sebenarnya udah punya masalah jantung udah ada penyumbatan di daerah jantung tapi kok gak bisa ya masuk di zaitun ke dalam gak bisa minum zaitun keluar lagi nah boleh pakai zaitun soft gel zaitun soft gel kalau disini kan dia mengandung 600 mg teman-teman ya 3x1 soft gel 3 soft gel sehari tapi kalau mungkin yang udah punya masalah penyumbatan boleh dilebihin ya 3x2 jadi 6 soft gel sehari plus tetap teman-teman ketika memanggang atau menumis udah jangan pakai yang namanya minyak sawit tapi udah pakainya minyak zaitun atau setelah matang ya misalnya yang tanpa kan tetap yang namanya zaitun itu dia memberi rasa enak banget di makanan dimasukin ke dalam makanan kita boleh dikuah misalnya bikin soft soft kan kadang-kadang dikasih bawang goreng itu sama minyak-minyaknya jangan bu kalau saya sekarang udah gak pernah semua masak soft itu udah bener-bener tanpa minyak cuma digeprek-geprek masuk-masukin nah kalau kita mau tambahin minyaknya baru kita masukin aja zaitun 1 sendok atau 2 sendok kalau 1 mangkuk 1 sendok ya tapi kalau 1 panci ya mungkin bisa 2-3 sendok jadi sehingga 1 keluarga minum yang namanya zaitun kadang-kadang anak-anak kita susah minum zaitun ya gak sama saya juga punya problem yang sama tapi kadang misalnya ceplak-celor aja saya tambahin sedikit zaitun di atasnya emang enak enak bu enak bu rasain enak dan gak gak merasa bahwa itu dikasih zaitun gak usah bilang-bilang kalau bilang-bilang jadi ini ya pokoknya udah jadi sehat gitu karena kalau lagi diet misalnya termasuk zaitun itu sangat dipakai untuk diet mediterenia jadi bagus banget buat membuang kelebihan lemak dalam tubuh atau untuk obesitas itu sangat bagus oke next ini ada ini ada apalagi udah jam 2 aja ya manfaat minyak zaitun atau kesehatan nah saya ngulang lagi bu kalau yang tadi yang gambar itu itu saya dapat dari jurnal penelitian cuma jurnalnya yang pakai bahasa inggris kita rubah dikit ya pakai bahasa indonesia biar teman-teman gak bingung tapi udah banyak kok jurnal-jurnal yang udah ditranslate ke bahasa indonesia jadi teman-teman kalau mau cek bisa juga tuh searchingnya di google jurnal penelitian zaitun nanti keluar tinggal dicari ya cuma biasanya yang tadi saya sebutkan untuk jantung untuk kolesterol itu biasanya dia masih dalam bentuk inggris karena rata-rata orang Eropa yang meneliti kalau yang di Indonesia saya perhatikan itu dia biasanya udah ngambil dari mereka nanti nambahin lagi yang lain seperti itu nah minyak zaitun untuk kesehatan tadi nih bu ya kita review lagi dikit ya buat teman-teman melawan radikal bebas ya tadi karena mengandung polifenol antioksidan yang membantu radikal bebas dalam tubuh terus melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan penuaan dini jadi anti aging terbaik itu zaitun itulah kenapa orang-orang luar negeri ya teman-teman mungkin yang udah pernah ke Eropa gitu ya yang atau gak usah jauh-jauh ke Eropa yang kalau umroh ngeliat di menu makanan kalau kita standarnya di hotel yang bintang 4 bintang 5 itu pasti ada yang namanya zaitun bu di dalam menu makan saladnya ya saya dulu juga bingung itu apaan saya pikir anggur gitu ya ngambil banyak ternyata gak enak rasanya ya ternyata itu zaitun bu ya nah zaitun itu ternyata sangat bagus dimakan juga sangat bagus dalam bentuk minyaknya dan mereka nyiapin minyak zaitun untuk campuran salad jadi kalau kita jarang ya ngeliat salad dari campuran zaitun kita kalau di Indonesia pakenya apa bu pakenya mentah ya pakenya bahkan sekarang dimodif pake keju gitu ya pake susu aduh gitu ya jadi yang sebenarnya prinsipnya salad itu bagus apalagi pas buka suatu puasa nih salad buah salad sayur bagus banget tapi jangan dicampur tadi susu kental anis jangan dicampur apa namanya keju kalau keju buat anak-anak oke lah ya tapi kalau buat kita yang lagi diet rendah lemak yang apa lemak tidak jenuh jangan lemak jenuh jangan kalau yang mendingan campurnya pake evo pake apa namanya zaitun dan pake extra food itu enak banget silahkan dicoba ya jadi itu sangat bagus vitamin E vitamin K dan antioksidannya kuat sehingga radikal bebas jadi ini melawan radikal bebas ya teman-teman terus menurunkan kolesterol kenapa? karena meningkatkan kolesterol baik atau HDL dalam tubuh dan menurunkan kolesterol jahat niat 73% kandungan minyak zaitun adalah tadi asam oleak lemak tak jenuh tunggal atau bahasa medisnya namanya bahasa yang sering teman-teman dengar bukan MUFA mono unsaturated fatty acid aduh ribet ya itu adalah asam lemak tak jenuh tunggal intinya yang mengurangi peradangan dan berpotensi melindungi dari kanker Masya Allah ya 73% bu kandungannya bu bahkan sampai 85% di beberapa penelitian tergantung sumbernya tergantung prosesnya tadi ya gitu kemudian mengontrol tekanan darah tadi udah saya jelasin juga karena salah satunya itu sangat bagus untuk mencegah yang namanya penempelan trombosit jadi ada namanya kasus menempel jadi si trombositnya atau keping darahnya itu nempel bu nempel-nempel lengket sehingga dia kental atau kalau cek itu trombositnya sangat tinggi laju endap darahnya sangat tinggi dan itu berpotensi untuk stroke ya berpotensi untuk penyumbatan perderaan darah berpotensi bermasalah pada jantung juga bermasalah pada stroke aduh jangan sampai kita kejadian seperti itu maka kita rutinkan minum yang namanya zaitun oke makanya disini ada tergait dengan penurunan risiko stroke dan penyakit jantung mengontrol tekanan darah juga menurunkan tekanan darah dari situ ya rahasianya oke next mas apalagi nih apalagi ya itu manfaat minyak zaitun untuk kesehatan masih mengatasi gangguan pencanaan tadi ya sangat bagus untuk lambung bahkan sangat bagus yang namanya untuk namanya bakteri baik pada usus jadi kan kalau teman-teman tau ya wah di usus itu ada bakteri jahat bakteri baik nah si zaitun ini sangat bagus untuk memperbaiki atau menghidupkan bakteri baik di usus sehingga sangat bagus untuk pencernaan juga sangat bagus untuk yang namanya sembelit nah jangan disepelekan teman-teman ya sembelit kita buang air besar minimal banget satu hari satu kali tanyain juga ke anak-anak ya apalagi anak-anak kita yang gampang sakit biasanya bu BABnya gak lancar biasanya punya kasus sembelit karena sembelit ini juga salah satunya awal mulanya bermula semua penyakit karena kalau udah numpuk dia terjadi fermentasi kadar asam akhirnya naik tubuh kita akhirnya jadi asam jadi yang namanya sel-sel kanker yang mungkin tadinya silent gitu ya yang udah punya riwayat dia jadi langsung aktif gitu seperti itu ya jadi bahaya banget maka konsumsi ini secara rutin teratur insyaallah dia akan mengurangi yang mencegah yang namanya sembelit apalagi misalnya gini kemarin udah ada yang nanya bener-bener saya udah minum fiber saya udah makan jus apel udah makan papaya tapi kenapa ya masih sembelit nah dia kurang minyak kasih minyak zaitun gitu bahkan buat anak-anak yang daripada bu begitu sembelit beberapa hari terjadi pengerasan ya biasanya nanti di cek ke dokter ternyata wah ini harus melakukan yang namanya apa ya nama itunya dia jadi harus dikasih cairan gitu ya air ya diselang air itu lumayan udah selain mahal ya tapi juga menyakitkan itu sangat bagus kita minumin aja zaitun dikombinasi bisa dengan biosir karena biosir melembekan fesis ya nah dikombinasi dengan madu dan evo masyaallah insyaallah gak perlu tindakan-tindakan macem-macem itu insyaallah bisa keluar insyaallah bisa bersih gitu mengatasi depresi karena polifonelnya juga sangat bagus untuk efek kesehatan ya di syaraf mengurangi peradangan ya anti-inflamasinya sangat tinggi termasuk juga untuk mengurangi gejala artritis termasuk yang punya masalah artritis nih sendi sendinya sakit itu juga sangat bagus dengan minum zaitun jadi yang osteoporosis artritis nah kemarin kita sudah bahas gamat nah yang belum nonton bahas ya nonton tentang gamat ya itu kita sinergikan dengan zaitun jadi yang terbaik itu memang sinergi zaitun gamat tambahin spirulina lebih keren lagi wah udah luar biasa jadi masyaallah ya dan mencegah diabetes dan tidak hanya mencegah tadi di penelitian bahkan bisa untuk mengatasi menyembuhkan ya menyembuhkan juga mencegah dan menyembuhkan diabetes terutama yang tipe 2 gitu oke karena dia karena zaitun ini mampu memperbaiki fungsi pankreas teman-teman ya sensitivitas insulin next ada apa lagi nah meningkatkan kesehatan mata mengurangi risiko osteoporosis masih nyambung ya kesehatan mata karena ada ternyata di kandungannya ada beta ada beta carotene juga optimal untuk penyembuhan luka nah tadi yang saya bilang juga sangat bagus untuk jerawat tapi untuk wajah tetap dibersihkan dulu dengan baik kemudian dioleskan sedikit evo tidak boleh berkebanyakan juga ya gak boleh berlebihan juga gitu kemudian meningkatkan kesehatan rambut nah tadi udah saya jelasin ya dari mulai rambut yang mudah patah rambut yang merontok rambut yang banyak ketombingnya wah itu sangat bagus termasuk rambut beruban gitu ya daripada di cat tapi kalau diwarnain gitu ya sekarang warna-warna gak boleh warna hitam ya bisa pakai coklat bisa pakai merah nah ternyata cobain dong pakai zaitun ya sangat luar biasa next sebenarnya sih untuk gak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk kecantikan nah itu dia makanya saya pindah saya beda ini zaitun untuk kulit karena memang masya Allah ternyata zaitun ini termasuk salah satu best product termasuk salah satu komponen yang selalu ada pada yang namanya skincare untuk kesehatan apa tuh bisa untuk mengurangi jerawat tadi ya efek antibakteri tadi kan ya antimikroba yang sangat bagus bekas jerawatnya juga bisa membantu regenerasi kulit juga menunda munculnya tanda-tanda penemuan anti-aging jadi kalau bunda-bunda rutin mengoleskan zaitun di wajah maupun di tubuh itu nanti garis-garis kerut halus itu akan hilang gitu masya Allah ya ternyata gak mahal bu skincare-nya ya mungkin yang udah pernah nyobain skincare serum yang mahal-mahal ternyata bisa juga dengan yang namanya zaitun kombinasi dengan zarin pastinya ya kemudian kalau saya biasanya bu zaitunnya saya pakai di malam hari jadi udah bersih mukanya saya pakai oleskan tipis aja di wajah itu udah nah pagi-pagi tuh berasa banget kenyalnya lembabnya karena saya kebetulan tipe yang kering gitu tapi alhamdulillah sih ya udah kurang lebih 3 tahun ini mengerawat kulit gitu ya nah tadinya kan gak ngerti gitu ya begitu udah ngerti itu alhamdulillah akhirnya oh iya ya ternyata ketika kulit kita lembab kulit kita gak terlalu kering sangat bagus ya yang namanya penuaan jadi kok jadi kayak lebih muda ya lebih awet muda itu salah satu rahasianya ternyata salah satunya juga konsumsi dari dalam dari luar juga tadi menjaga kelembapan kulit vitamin E mampu meningkatkan kemampuan kulit menyerap air dan squalene nya mampu menjaga airnya tuh mengunci air di kulit jadi masya masya Allah tetap terhidrasi kalau ngeliat skincare menjaga kulit terhidrasi sepanjang hari ya itu sebenarnya zaitun juga bisa cuma memang kelemahan zaitun ketika dia nempel di wajah dia mampu juga menempel debu ya karena dia minyak makanya biasanya yang udah ada di dalam skincare dia udah gak dalam bentuk seperti ini dia sudah udah diekstrak lagi gitu ya seperti itu sehingga dia bentuknya ringan atau tadi tuh light ya udah yang ringan jadi bukan yang masih seperti ini makanya kalau pakai ini boleh gak sih bunur buat malam boleh tapi tadi oles tipis aja setiap malam saya tidak menyarankan ketika berpergian ketika keluar rumah tapi di malam hari karena malam hari kan kita insya Allah gak akan ada debu ya teman-teman ya cuma pas tidur aja gitu seperti itu kemudian membersihkan riasan wajah jadi kalau teman-teman yang mungkin suka make up kadang susah nih ya untuk ngebersihin misalnya biasanya yang paling susah itu apa ya teman-teman ya di mata ya biasanya karena dia biasanya sangat kuat ya itu sangat bagus ternyata dengan menggunakan olive oil daripada pakai yang mengandung alkohol ya berbahaya bikin kering wajah udah pakai zaitun dibilas pakai bukan dibilas dia pakai kapas kemudian dibersihkan itu insya Allah yang tadinya gak bersih ya itu insya Allah akan bersih bersih banget langsung satu kali besap langsung bersih dan itu sangat bagus ternyata gak cuma buat membersihkan tapi juga kan tadi dia melembabkan memperbaiki kandungannya juga sangat bagus untuk anti aging gitu jadi luar biasa keren ya teman-teman next masih ada lagi gak masasalan oh sudah selesai ternyata udah selesai ya karena udah jam 2 juga jadi Masya Allah slide-nya berarti udah habis ya slide-nya udah habis jadi Masya Allah pastiin teman-teman selalu konsumsi zaitun nah sekarang saya mau jelasin gimana sih cara konsumsinya lupa gak ada slide-nya ya cara konsuminya teman-teman dari berbagai penelitian kalau untuk kasus yang berat ya kronis misalnya tadi untuk masalah penyakit jantung stroke itu rata-rata penelitiannya adalah pada penggunaan 25-50 mg rutin eh 20 mili ya 20 mili zaitun rutin setiap hari jadi kalau 60 ini kan 60 mili ya bu ya 60 mili berarti sekitar setengah botol sampai hampir 1 botol per hari itu untuk kasus yang kronis jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya masalah penyakit jantung masalah penyumbatan pembuluh darah di jantung kemudian udah stroke gitu ya atau sudah ada namanya infarkt miocard ya itu samalah mirip-mirip dengan stroke ya kemudian juga ada bangguan misalnya tadi ya Alzheimer kemudian demensia itu bisa tadi 25-50 ml karena memang penggunaannya udah harus banyak tapi buat teman-teman yang mencegah kemudian menjaga itu sebenarnya 1-3 sendok makan insya Allah sudah mencukupi dosisnya gitu ya 1-3 sendok makan ya bukan sendok teh sendok makan boleh gak diminum langsung bunur boleh diminum langsung boleh buat yang doyan buat yang bisa Alhamdulillah boleh ditambah dengan air dan tadi air hangat 1 atau 3 1-2-3 sendok kalau saya biasanya paling bagus sih sebenarnya 1 sendok makan misalnya pagi kemudian 1 sendok makan malam 1 sendok makan pagi itu teman-teman bisa konsumsi di air hangat kemudian campurkan madu boleh sedikit tambahin irisan lemon boleh sangat bagus juga tapi kalau gak ada saya biasanya pagi yaudah ini aja 1 sendok tambahin madu atau kalau saya madunya gak ada adanya sarikurma pakai sarikurma udah 1 sendok terus dilarutin aja itu diminum rutin itu Masya Allah enak banget dan nanti ketubuh sangat enak dan ketika malam hari ini tadi yang sangat bagus untuk peredaran darah ya untuk membulu darah dan segala macam itu bagus teman-teman minum juga di malam hari sebelum tidur jadi sebelum tidur 1 sendok makan juga boleh minum langsung boleh tadi ditambahin dengan air hangat atau saya juga bahkan tambahkan saya jadi 1 sendok pagi 1 sendok malam sisanya itu saya masukkan ke dalam makanan gitu tadi ketika masak goreng karena diet jadi diet mediterania itu ternyata ya di asupan diet dia bukan mengurangi lemak jadi dia tidak mengurangi lemak yang dimakan tapi menambahkan zaitun karena zaitun itu kan lemak teman-teman ya zaitun itu lemak yang sangat bagus lemak itu sangat dibutuhkan oleh tubuh lemak itu juga sangat dibutuhkan oleh tubuh tapi lemak yang baik tadi ya yang ternyata yang tidak jenuh nah ini 70-85% nya adalah lemak tidak jenuh sisanya itu tadi ada macam-macam ya ada tadi beta-karoten ada antiaksidan fenolik ada lain-lain polifenol gitu nah itu sangat bagus kita konsumsi setiap hari jadi teman-teman tipsnya seperti itu ya boleh kalau kalau saya kadang sambil ngopi bolehnya bunur boleh juga jadi kopi sevel yang teman-teman konsumsi jangan dimasukin ke satu sen ke full satu cangkir ya merusak rasa gitu kalau saya biasanya saya bagi sedikit gitu ya sepertiganya atau seperempat nih dari kopi yang lagi saya nikmati saya masukin satu sendok udah langsung saya minum karena saya memang tipe orang yang tidak bisa mengkonsumsi langsung mungkin ada ya beberapa tapi kerennya teman-teman ya ketika saya nyobain yang ini nih yang ini apa nih yang ini adalah minyak zaitun al-ar ternyata rasanya lebih enak ya teman-teman karena memang ternyata kualitas rasa itu nanti akan mempengaruhi juga di kualitasnya dan ketika waktu itu Alhamdulillah ya berkesempatan ketemu sama Sheikh yang dari Palestinanya ya yang juga memang beliau yang salah satu berjibaku disini gitu ya di pabrik di Palestinanya itu Masya Allah ternyata memang kenapa harganya juga lebih mahal kenapa rasanya lebih enak dan kenapa kandungannya juga lebih bagus itu karena memang pohon zaitun yang di Palestina itu rata-rata usianya ribuan tahun teman-teman paling ribuan tahun ada yang ribuan tahun rata-rata ratusan tahun gitu jadi udah bukan yang baru 10 tahun 30 tahun itu yang paling muda istilahnya tapi ini udah ratusan tahun bahkan ada beberapa yang sudah ribuan tahun dan memang yang paling tua itu ditemukan di atas 6.000 tahun pohon zaitun dan itu masih menghasilkan buah yang luar biasa dan kemudian ketika diteliti kandungannya itu sangat bagus dan itu tumbuhnya dimana subhanallah di tanah ini berkahe juga yaitu di Palestina kebanyakan ada di ini ya perbatasan di Palestina termasuk ada juga di Gaza tapi yang paling banyak memang di agak jauh ya dari Gaza ya tepi barat ya biasanya ya di Palestina gitu jadi Masya Allah luar biasa banget HNI udah mensupport ya ada mampu mendatangkan zaitun dari Palestina juga tapi bukan berarti yang dari Sinai apa tidak bagus nah tadi saya udah gilasin kenapa dari Sinai juga sangat bagus teman-teman gitu cuma kalau mau yang lebih premium kalau ada yang semang-semangkan suka tuh aduh ya tipe-tipe orangnya si maunya yang paling bagus mana nih oh langsung kasih yang al-art ya harganya juga lumayan gitu kan ya berbeda harganya jadi silahkan gitu dan memang dari kenyamanan rasa pun berbeda gitu ya tapi bukan berarti rasa yang Sinai berarti gak bagus udah menurut enggak memang rasa Evo itu memang sedikit getir gitu seperti itu ya teman-teman ya mungkin ada yang bertanya ya Mas Hasan ya coba kita lihat kalau yang kulit berminyak apakah bisa pakai zaitun juga oh ini ini untuk ini ya kecantikan itu bisa bisa juga tadi yang saya sebutkan tapi tidak dengan banyak banget dan kemudian saat tidur jadi ketika malam nih udah bersihin nah dioles tipis ya nah itu bisa juga pakai zaitun kemudian boleh gak diteteskan masak nasi oh iya saya lah belum ya belum bahas jadi salah satu zaitun ini yang terbaik juga bisa tadi kan bisa menurunkan kadar gula ya teman-teman kemudian juga sangat bagus untuk satu keluarga gimana biar satu keluarga minum nah caranya salah satunya dengan dicampur ke nasi jadi nasi yang kita masak tapi bukan berarti dari awal ya bu ya jadi dia setelah matang setelah nasi matang nih udah kan ya udah matang nih udah keep warm baru matang nah itu teman-teman masukin satu sendok zaitun sambil diaduk-aduk rata nah ketika aduk rata nah biasa baru ditanakin gitu ya istilahnya ditanakin 10-15 menit nah disitulah kita memberikan zaitun jadi nanti si zaitunnya tidak ikut dimasak ya itu karena kalau ikut dimasak sayang bu ya turun nanti kalau evo itu dia memang kadar ketahanannya 100-190 derajat ya 190 derajat tapi tetap jauh lebih baik ketika dia suhunya tidak dalam suhu panas walaupun ketahanannya tetap udah di atas 190 ya masak nasi gak nyampe ya bu ya 190 derajat manggang biasanya yang sampai 250 makanya biasanya manggang pakai zaitun yang bukan evo ya yang virgin yang buat manggang kemudian nanti di akhir ketika sudah hangat ketika mau dimakan baru dikasih yang zaitun evo nah itu lebih cakep lagi kayak gitu terus boleh gak sebagai tumisan boleh boleh yang oh jadi kalau ada denger bahwa tidak boleh bersinggungan langsung dengan api oh enggak justru zaitun itu bu salah satu minyak yang dia sangat tahan terhadap panas hanya saja kalau evo nah ngomongin tadi kan kita saya udah jelasin ya ada evo ada virgin ada pure ada light gitu dia tingkatan-tingkatan zaitun yang memang tingkatan untuk adaptasi panasnya juga semakin berbeda nah evo ini yang paling rendah ya tapi serendah-rendahnya evo aja masih kuat di angka 190 derajat jadi kalau hanya sekedar untuk numis bisa sekedar untuk tadi itu apa namanya masak nasi setelah nasi mateng bisa tapi kalau kayak untuk memanggang yang biasanya kan manggang-manggang kayak kue manggang daging manggang itu kan biasanya dia di atas 200-250 itu saya tidak sarankan pakai evo sayang bu evonya berkurang drastis kandungannya kandungan apa senyawa metaboliknya yang tadi sangat bagus untuk tubuh kita ya pakainya apa dong pakainya tadi yang pure aja gitu ya yang pure atau yang virgin tapi tetap yang memang untuk menumis atau untuk memanggang itu bisa baru setelah disajikan baru kita kasih ini gitu jadi udah setelah gak masuk yang tadi oven 250 watt itu gitu seperti itu teman-teman jadi sangat bagus untuk tumisan jadi boleh kalau saya bahkan numis sekarang udah gak pernah pakai minyak sawit jadi udah pakainya zaitun jadi memang kan tumisan itu gak banyak ya jadi sebentar aja mau apa mau pokcoy mau pokcoy segala macem nih saya sekarang kalau tumis kalaupun gak ditumis kan gak enak ya jadi biasanya cuma dikukus aja nah mirip kayak salad sih sebenarnya dikukus-kukus gitu tapi ketika saya makan itu saya campurin terus enak zaitun terus ditambahin lagi misalnya bawang gitu ya supaya apa enak tambahin sedikit jadi si saladnya itu pakai zaitun dengan rempah udah terus tinggal dimasukin ke apa namanya raw food tapi kalau raw food kan biasanya dia gak ada pengukusan ya boleh misalnya kayak selada selada kan gak usah dikukus udah enak banget gitu nah ini kalau yang harus dikukus kayak saya biasanya suka ngukus pokcoy wortel gitu ya kemudian buncis itu biasanya saya dikukus sebentar gitu kan ya mateng jadi udah mateng terus udah tambahin zaitun kalau seladanya memang masih seger gitu kayak gitu teman-teman ya itu bagus banget untuk manfaat busui dan bumil ya tadi bu itu sama dengan manfaatnya seperti itu itu bumil dan busui sangat bagus contoh nih ada gak bumil yang punya kasus hipertensi kan susah tuh karena dilema dia kalau minum obat hipertensi nah bisa meminimalisir minum obat hipertensinya dengan konsumsi zaitun seperti itu apalagi ketika mau melahirkan bu saya ketika udah mulai masuk bulan ke-9 itu saya lebih rutin lebih banyak tadinya cuma dari bulan pertama sampai bulan ke-7 ke-8 itu saya cuma minum 1-2 sendok ketika udah masuk bulan ke-9 saya minum 3 sendok kenapa? karena dia sangat bagus untuk memastikan tidak ada perlengketan ketika kita nanti melahirkan karena berat bu kalau udah diperlengketan ya apalagi yang punya kasus misalnya pernah sesar ya teman-temannya gitu oh ya ses ke atas terus apalagi jadi tadi ya boleh ya kena api? boleh bu tapi tadi ketikatannya kepanasannya kalau evo extra virgin olive oil sangat sayang kalau kita buat memanggang tapi sangat bagus untuk diminum langsung atau dicampurkan pada makanan-makanan yang tidak terlalu panas gitu tidak terlalu tinggi suhunya walaupun masih aman sampai 190 derajat kemudian untuk busui juga untuk asih ya bu karena ternyata luar biasa kandungan asih itu yang tertinggi juga ada asam lemak ya asam lemak pada asih itu ternyata juga sangat sama mirip-mirip kandungannya dengan zaitun walaupun tetap asih yang terbaik untuk bayi ya untuk bayi asih yang terbaik itu ternyata mirip-mirip seperti itu kemudian soft gel sama bu zaitun soft gel juga ini adalah extra virgin olive oil kemudian dikapsulin apa memudahkan minumnya buat orang-orang yang nggak bisa tadi nelen minyak zaitun buat orang-orang yang maunya praktis contoh kayak saya dulu ayah saya nggak bisa minum zaitun yaudah minumnya soft gel kalau yang soft gel mau deh yaudah kasih yang soft gel seperti itu ya kemudian menggereng telur ya boleh kalau gereng telur nggak 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 tinggi bu suhunya ya sebentar cuma kalau kalau dia agak agak banyak sayang ya bisa pakai zaitun misalnya yang virgin atau yang pure nanti terakhir baru ditambahin yang ini satu sendok gitu boleh gitu zaitun soft gel boleh nggak untuk bayi satu tahun boleh zaitun soft gel untuk bayi satu tahun atau bahkan zaitun ini bu ini untuk empasi sangat bagus jadi sekarang udah mulai ya karena kandungan tadi ya sangat bagus pada zaitun jadi sangat bagus di rekomendasikan untuk sebagai makanan empasi makanan pendukung asih nah penambah asih ini biasanya misalnya kayak saya bikin kalau dulu ya anak-anak masih kecil tuh jadi buburnya ini nanti kan dicampurin satu sendok teh zaitun dicampurin spirulina satu kapsul dibuka gitu biasanya udah bikin kuah kuahnya itu udah dikombinasi dengan daging ya biasanya baru dicampurin sama buburnya itu enak banget itu buat bayi sangat bagus buburnya biasanya kita masak baru kita kombinasi dengan sayur-sayuran kan kalau saya bahkan kalau lagi keluar lagi mau ada acara atau apa yang harus bawa bayi seharian kan gak mungkin kita masukin sayur nanti buburnya gak bisa tahan lama maka biasanya saya buburnya pure hanya beras gitu ya kombinasi beras merah sama beras putih nanti sayurannya saya pake aja spirulina sama zaitun gitu masya Allah luar biasa kaldu dagingnya tetep masuk gitu jadi keren banget ya produk-produk HNI itu bisa banget diaplikasikan untuk berikutnya mitra punya kolesterol tinggi usus kotor semblit waduh luar biasa boleh kan diberikan satu botol sinai habis sehari boleh bu tadi kan saya extra virgin olive oil ini ketika udah penyakitnya kalau yang tadi yang ibu sebutkan itu kan udah kronis ya bu ya ketika dia sudah kronis dia memang membutuhkan 25 miligra mililiter sampai 50 mili sehari ini kan 60 mili bu cuma beda dikit ya berarti bisa sampai ini habis satu ini habis tuh apalagi tadi semblit nah semblit itu memang biasanya gak nendang kalau cuma 2 sendok makan pengalaman saya yang punya mitra mitra saya semblit itu ketika saya bilang bu minumnya jangan pake sendok ditenggat aja mbak saya minum aja setengah botol pagi setengah botol sore masya Allah abis itu lancar berarti yang satu botol ya sehari ya itu kurang lebih kayak gitu tapi mungkin yang satu botolnya misal untuk detox ususnya ketika dia punya banyak semblit mungkin satu minggu berikutnya cukup tadi ya paling maksimal di 50 mili gitu seperti itu sih temen-temen ya untuk diet butuh berapa sendok biar cepet biar cepet ini ya nah itu juga sangat bagus tuh cepat turunnya karena memang ini tadi membuang tadi ya membuang lemak-lemak berlebih juga jadi sangat bagus untuk obesita untuk dietnya jadi lemak makanan lemak-lemaknya memang kita kurangi makanan lemaknya kayak misalnya yang berlemak-lemak dinginnya udah enggak nah diganti dengan dikombinasi dengan zaitun semua minyaknya yang dipakai diganti dengan minyak zaitun kemudian minyak zaitunnya minum berapa sih kalau ibu mau ekstrim bisa satu ini satu hari jadi kombinasi tadi ya tetap dengan makanan-makanan bergizi buah sayurnya masuk tapi kalau mau mulai dulu dari setengah kalau saya dari setengah setengah botol sehari setengah botol sehari itu sekitar dua sendok makan pagi dua sendok makan sore empat sendok tuh setengahnya bu kalau sendok makannya mantep ya itu karena ini saya udah takar tuh sekitar 7-8 sendok aja ini si zaitun si nai ya saya pernah bikin spageti aglio-olio karena dia pakainya zaitun ya itu saya pakainya ini itu ternyata butuh karena saya bikinnya banyak 500 gram itu kan agak banyak ternyata butuhnya 8 sendok makan nah ini bu pas habis satu botol ya itu luar biasa kemudian zaitun soft gel dari zaitun sinai ya sama bu ini extra virgin olive oil sama dari sinai juga insya Allah gitu kemudian berapa minumnya nah kalau ini kan dia 600 miligram jadi bisa sampai kalau untuk pencegahan 3 sehari itu kan 3x1 nih ya jadi 3 sehari tapi kalau untuk tadi apa namanya penyembuhan itu bahkan bisa sampai 3x3 kapsul misalnya contoh yang udah masalah pada jantung pada darah dan hipertensi sampai 3x3 sendok makan eh sendok makan 3x3 soft gel gitu ya anak umur 6 tahun badannya kurus masalahnya diusus berat badannya gak naik-naik nah itu juga sangat bagus kalau itu dikombinasi selain zaitun bener bu ditambah karena dia memperbaiki tadi ya ususnya yang dikhawatirkan adalah penyerapan di ususnya ini tidak baik nah zaitun itu mampu memperbaiki tadi bakteri baik di usus jadi lebih baik sehingga penyerapan nutrisnya juga menjadi lebih baik maka zaitun juga sangat bagus kalau umurnya berapa 6 tahun kalau berat badannya masih 6 tahun itu mungkin misalnya cuma 20 kilo atau bahkan di bawah 20 kilo ya itu teman-teman bisa kasih 1 sendok makan aja tiap hari atau maksimal di 2 sendok makan masukin dari ke makanannya boleh ke minumannya boleh gitu ya makanan sih ya biasanya nanti dikombinasi dengan apa nah kemarin kita udah belajar ya apa teman-teman yang buat bagus banget spirulina kemudian juga sangat bagus dengan HMI health nah nanti ada satu lagi yang belum saya bahas yaitu susu kambing itu teman-teman bisa minumkan itu herba-herba nutrisi untuk anaknya sehingga yang nanti terjadi perbaikan tapi tetap pencernaannya harus diperbaiki nah pencernaan yang diperbaiki itu selain zaitun saran saya juga konsumsi magavit atau harumi ya bu ya dibuka dilarutkan air hangat dicampur dengan zaitun sekalian boleh atau dengan ekstra food dulu zaitunnya nanti dipisah dimasukin ke makanan pokoknya pintar-pintarnya ibu kita tahu gimana caranya herba itu bisa masuk tapi kalau pengalaman saya zaitun gak saya masukin ke dalam minuman untuk anak-anak karena mereka merasakan ada minyak masuknya ke dalam makanan entah ketika lagi mereka goreng telur nih ciplok telur satu setengah sendok masuk ke dalam telurnya udah mau disajikan bu bukan di wajan kalau saya gitu jadi setelah mau disajikan saya masukin setengah sendok sedikit ya jadi cuma sedikit tapi kan dia makan berapa kali atau misalnya di dagingnya dimasukin gitu nah kalau yang diminum itu tadi si harumi misalnya dibuka campur air hangat campur madu atau extra food atau high in health ya kemudian deep olive dan sinai sama ya bu ya si sumbernya ya tadi ya buat perokok aktif yang udah berhenti bisa gak? bisa banget bu karena biasanya rata-rata perokok itu nanti akan berkaitan dengan permasalahan pada paru ya pada peredaran darah yang kemudian lebih kotor toksinnya tinggi maka sangat bagus tadi kan ini sangat bagus untuk proses detoks juga zaitunnya dimasukkan setiap hari karena kan salah satu pemicu penyakit jantung dan penyumbatan darah itu adalah perokok aktif gitu jadi sangat bagus gak pake zaitun bagus banget ditambah tadi konsumsi sevel ya sevel kemudian juga untuk detoksnya apa nah bisa dengan pegagan pegagan kan saya udah bahas juga ya itu pegagan juga sangat bagus untuk detoks gitu kalau untuk migren migren ini kasusnya perlu ditelusri nih bu migrennya karena apa kalau dia misalnya awal mulainya dari lambung maka juga harus disinergikan dengan herba yang untuk lambung magafit, harumi, madu itu juga harus masuk dikombinasi dengan zaitun gitu zaitun softgel diteteskan bawah lidah atau ditelung sambil dikunyah bu teman-teman ketika teman-teman memilih zaitun softgel gak perlu ditetes atau gak perlu dikunyah langsung diminum aja karena dia akan pecah di usus kecil kita jadi langsung terserap secara sempurna di usus kecil sayang kalau ibu-ibu dibuka karena tujuannya kan bukan untuk beda sama prokumin kalau prokumin kenapa dibuka tujuannya misalnya untuk mengancarkan salah satunya reak dia memang dibuka gitu tapi kalau untuk kesehatan biar dia terserap ya diminum aja seperti biasa sayang kalau ibu mau dibuka gak usah pakai saitun softgel pakai aja yang ini pakai aja yang ini diminum gitu seperti itu karena kan sama cuma bedanya dia di bentuk softgel jadi dia sama-sama extra virgin olive oil cuma untuk memudahkan biar kita gampang minumnya di dalam bentuk softgel jadi kalau softgelnya dipecahin sayang ya kecuali untuk baby untuk bayi itu pun kalau ada ini ya gak apa-apa gitu dan nanti coba rasain mana yang lebih enak kalau saya sih yang lebih enak adalah ini yang udah saya rasain ya saya belum pernah nyobain softgel yang dibuka mohon maaf karena kalau saya itu softgel ada di rumah saya pasti minumnya langsung ditelen udah 2 pagi 2 malam kalau saya biasanya tapi saya jarang saya biasanya ini sama ini yang selalu ada di rumah gitu ya ini yang kalau kalian pergi bawa gak cuma buat diminum ya enak juga buat buat dioles gitu kalau ini zaitun sangat bagus juga untuk membersihkan lendir-lendir karena dia nanti akan mengeluarkan tapi biasanya sih kalau untuk lendir-lendir tenggorokan saya sarankan kombinasinya prokumin ya bu ya prokumin kalau zaitun mungkin lebih ke peredaran darahnya ya tapi kalau untuk lendir reak itu tadi dengan prokumin dengan redangin itu sangat bagus karena biasanya dia nanti mau mecah memecah lendirnya mengeluarkan kalau zaitun bagus dia untuk memecah juga bagus jadi sinergi sifatnya butuh herba panasnya bisa dari redangin bisa dari prokumin dikombinasi dengan evo gitu kalau puasa tidur siang pas bangun meludah ada darahnya wah hati-hati nih bu baiknya minum apa ya ada darah darah itu dia harus tahu warnanya kemudian dia harus tahu asalnya biasanya sih kalau cuma sedikit mungkin asalnya ada dari luka di kerongkongan ya luka di tenggorokan atau di kerongkongan atau mungkin memang ada bermasalah di gusi bisa juga ketika gusinya ada bermasalah dia darahkan dia akan tercampur dengan air liur tapi yang berbahaya ini ketika kita biasanya bentuknya muntah ya muntah ada darah kalau muntah baru biasanya dia dari dalam dari lambung mungkin ada perlukaan atau ada yang namanya kalau dia di apa ya namanya ya di pembuluh darah yang menempel pada kerongkongan tenggorokan ya itu juga bisa pecah biasanya pada kasus-kasus yang punya permasalahan pada liver gitu ya livernya sudah cirosis atau livernya ada pembengkakan nah itu biasanya nanti dia akan mudah pecah ya pembuluh darah yang di daerah kerongkongan nah itu biasanya nanti jatuhnya muntah darah bukan cuma sekedar berdarah meludah ya kalau cuma meludah itu biasanya sih tadi ada radang aja radangnya di sepanjang saluran ya luka aja atau digusi di dalam mulut itu bagus nggak pakai zaitun tadi bagus zaitun juga sangat bagus untuk peradangan tapi kalau untuk luka-luka saran saya sinergikan dengan gamat ya gitu kemudian juga diperbaiki kalau gusinya nah karena apa nih gusinya mudah berdarah karena ada macam-macam bu oh ternyata karena karang giginya banyak itu harus ke dokter gigi dibersihin ya teman-teman ya gitu tapi kalau dan juga pastikan memakai pgh supaya testimoni juga ada banyak yang oh iya bener saya emang bisa copot sendiri wah bagus bu tapi kalau terlalu banyak biasanya tetap ya ada yang ngempel dia harus dibersihkan oh iya masih saya satu jawab lagi anak 2 tahun boleh dikasih perekomun boleh bu anak saya dari 1 tahun diminum ya kemudian saya gak kuat dingin debu asap rokok kalau kena itu pasti bersin dan batuk kulit tangannya karena kalau ini biasanya dia alergi nyambungnya teman-teman ya alergi nah kalau alergi teman-teman harus kuatkan di paru-paru kalau menguatkan paru-paru selain zaitun kalau zaitun kan dia tadi ya beda ya kalau paru-paru biasanya dikuatkan dengan herba prokumin ya nanti kita belum bahas nih tentang haba sauda ya kemudian di edisi berikutnya di pertemuan berikutnya ada EGM ada haba sauda yang belum kita bahas dia sangat bagus dengan prokumin ya bu jadi kalau alergi rutin kan tapi bagus gak dengan zaitun bagus juga karena bisa jadi ada peradangan yang sudah terjadi dalam tubuh alergi orang alergi itu biasanya deh juga sudah mulai ada namanya peradangan contoh apa sih peradangan-peradangan emang kayak gimana bu Nur yang belakangnya ada is-is-is tuh ya nah peradangan sinusitis bersin tiap pagi bersin kalau dingin saya kok kayaknya mampet itu biasanya udah tanda-tanda ada peradangan di daerah sinusitis makanya namanya di daerah sinus makanya namanya sinusitis maka bagus dikonsumsi evo karena tadi evo itu sangat bagus untuk anti-peradangan dia memperbaiki peradangan yang terjadi di tubuh dan karena kita gak sadar bu peradangannya dimana seperti kasus autoimun lupus bisa jadi misalnya memang ada lupus sudah ada apa namanya ya turunan atau bisa jadi dari kecelakaan yang berkepanjangan dia peradangannya terjadi di tulang dan itu sudah lama banget akhirnya terjadi namanya proses autoimun nah itu sangat bagus dengan evo jadi orang-orang yang autoimun sangat bagus kasusnya dikombinasi dengan autoimun gitu ya teman-teman mungkin seperti itu ya teman-teman ya yang bisa saya jawab yang lainnya mungkin nanti ada beberapa yang sudah sama pertanyaannya nanti boleh diulang boleh di review ya boleh ditonton di youtube-nya di siaran ulangnya nanti akan dirapihkan dulu sama mas Hasan nanti akan di infokan link youtube-nya yang bisa ditonton jadi mungkin buat teman-teman yang merasa bermanfaat dan bisa di share kembali ke mitra-mitranya ke teman-temannya untuk nonton kurang lebih satu jam ya itu insya Allah boleh nanti setelah kita rapihkan ya buat teman-teman yang mungkin belum nonton di sebelum-sebelumnya kita ada gamat spirulina pegagan nah itu juga silahkan ditonton dan teman-teman terima kasih ya itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya ya luar biasa sangat bagus ya memang kalau saya baca satu ini boleh saya bales ya kandungan muda juga boleh ya minum zaitun kalau zaitunnya hanya satu sendok boleh bun ya tapi tidak dengan dosis tinggi hanya satu sendok makan masih boleh karena kita butuh untuk dia omega dia omega 3 omega 6 omega 9 itu sangat bagus untuk apa untuk perkembangan janin di 3 semester pertama boleh masuknya lewat makanan jadi dia kayak makanan zaitun ini makanan tapi tidak boleh dengan dosis tinggi dosis tinggi itu boleh baru boleh di bulan ke 9 karena kenapa ketika dia juga sangat bagus untuk proses pembukaan karena saya kan selama hamil 6 anak juga salah satunya konsumsi zaitun ya kalau di awal-awal saya hanya masukin tadi ke makanan gitu misalnya itu 3 sendok 1 sendok makan aja gitu tapi kalau yang banyak bolehnya di 3 semester akhir ya seperti itu teman-teman ya terima kasih banyak semoga sehat selalu dan semoga ibadah Ramadan hari kali ini hari ini dan tahun ini kita bisa optimal ya jangan lupa di sela-sela waktu kosongnya di Tadarusnya ya kita targetkan saat minimal satu jus hatam minimal satu jus satu hari sehingga satu bulan ini kita bisa minimal banget satu kali hatam mungkin buat teman-teman yang udah lebih bisa sampai 3 kali Masya Allah Barakallah ya teman-teman semua Insya Allah juga kita berdoa semoga tahun depan kita masih bisa bertemu kembali di Ramadan di bulan yang penuh berkah ini terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih teman-teman